Disampaikan oleh Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Fakultas Kedokteran 4, Kusnadi Rusmil. Relawan yang terpapar COVID-19 telah melakukan kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah, kini masih dalam penanganan tim uji klinis vaksin. Menurut Kusnadi, terpaparnya seorang relawan bukan berasal dari vaksin. Sebab vaksin Sinovac yang sedang diteliti saat ini adalah vaksin yang sudah dimatikan, efek samping yang dirasakan oleh relawan setelah penyutikan hanya merah dan panas. Kusnadi menjelaskan, seorang relawan yang terpapar COVID-19 masih berstatus sebagai relawan. Meski terpapar COVID-19, namun harus isolasi mandiri selama 9 hari sebelum mendapatkan vaksin ulang. Tidak dikeluarkan, tetap seperti biasa. Disuntik, tetap. Ya, kan sudah disuntik, tinggal dikontrol, gitu. Langkahnya biasa, sudah ada perotapnya kita semuanya. Yang ke sisi kita, ke depannya gimana? Langkahnya? Kedepannya. Kedepannya? Masih tetap ikut. Cuma selama 9 hari dia akan mesti isolasi mandiri lah. Kok tidak ada apa-apa ya? Tidak perlu dirawatkan apa-apa, orang dekat juga apa-apa kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.